Hai pekan kedua buang Maret 2021 Allah bisa menurunkan hujan beras beberapa hari bahkan sebagian kemungkinan di kota kabupaten negeri terjadi banjir satu orang pungkus meninggal kekuatan terosok dari atas orang kosa konsol terjadinya tiga hari tidak mengalir tapi juga tidak mengalir air PDA M5 jenis langka mengalir di tempat tinggal aku pasaran selatan di Kelurahan Totoni Kecamatan Bengkai Kabupaten Majene Sulawesi Barat ironisnya saya terkendala oleh fisik akibat sakit tak bisa jalan kelepas keoperasi di kedua mata kaki sebab sebelumnya ada bencolan lihat keran pipas saya putar tidak ada air mengalir hanya angin yang bunyi dan itu bisa fatal dimeteran tetap berputar dan terhitung tariknya guys untuk tidak kelamaan sakit di kaki saya harus pakai kursi roda dua minggu sebelum ada kursi roda ini saya tidak bisa jalan guys hanya di tempat tidur saja kursi roda ini adalah bantuan sahabat saya Muhammad Ridwan Alimuddin juga tongkatnya namun tongkat ini dibawakan oleh sahabat Edwin Arwan Pitu seorang jurnalis Kompas TV yang tinggal di Polman cobaan ini bertahun saya alami dan menikmatinya dengan penuh semangat dan tabah serta berdoa kepada Allah saya berdoa agar diberi kekuatan fisik dan kekuatan batin agar sakit yang saya alami ini dapat meringankan sebab tak ada yang memasak dan membantu kebutuhan saya saya sendiri dan harus berjuang sendiri guys lihat bagaimana guys saya mengangkat ember hampir tiap hari telur masuk untuk mengambil air hujan saya tadahkan saat jatuh tonton sampai habis guys jangan lupa subscribe like guys and share guys selamat menikmati hidup ini harus kesilapan lagi terus guys sambil kita berdoa dengan Allah dan kita terus mendapat diingatkan dari kehidupan tapi kita mesti harus bersabar guys dan tetap berdoa Makanya terbuat ini terlalu 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 terbatas bulan ramadhan sudah sangat dekat bulan april ini segal Allah memberikan kekuatan dari saya Agar saya dapat berjalankan dan ibadah kuasa dan ibadah lebih baik baik setiap menjelangkan ramadhan mati saya selalu bahagia perasaan tenang dan setiap tahunnya orang hidup saya selalu saja mendapatkan kemahalan kecilian dari Allah dan saya pun matinya guys sekalipun kehidupan kesendirian saya tetapi mereka hidup dan senang biasa berdoa selama bersebut setiap masih bisa menikmati kehidupan ini untuk itu guys tetaplah bersahabat berdoa agar Allah SWT memberikan kasih sayangnya dan memberikan keberkahan saya selalu berdoa oleh dua orang tua dan semua keluarga sahabat serta hamba Allah yang lainnya yang senantiasa membuat baik kepada saya terima kasih semuanya telah menonton konten saya semoga Allah memberikan keberkahan dan kasih sayangnya lihat guys di atas toilet itu saya aduk dengan mandi kaki saya taruh di atas jeriket agar berban operasi saya tidak masah begitulah kisahnya guys setiap hari saat saya bersama penderitaan ini sambil menunggu Allah memberikan kesembuhan jangan lupa subscribe, like, and share semoga menjadi inspirasi bagi kita